Cinta itu adalah perbuatan, kesungguhan itu adalah perbuatan, bukan ucapan. Tidak diakui, tidak kuat pada nahab yang kita mengakuan dengan ucapan, sehingga ada sebuah pernyataan yang menyatakan tersebut, Al-Bayyinatu kesaksian, berupa apa kesaksiannya? Minal af'ali, yaitu jadi kita perbuatan. Jadi perbuatan itu adalah kesaksian yang nyata, dari sebuah pengakuan. Jadi pengakuan itu belum dianggap kuat, kalau kadang-kadang lihatan jadi kita tindak nyatanya. Maka ini secara maksud, secara kata, umum. Tapi maksud di sini adalah pengakuan kita lawan takut terhadap Allah. Jadi ada orang yang takut dengan Allah, ujar muntungnya. Aku ini maharap dena lawan surga Allah, ujar pandirnya. Maka pemandiran itu kadang kuat, posisinya. Kecualinya sudah menampakkan dengan perbuatan. Maka perbuatan ini adalah Al-Bayyinah. Kesaksian yang nampak. Seandainya yang nyakadam mengaku-ngaku, perbuatannya pas, iya sudah. Jadi perbuatan inilah yang paling nyata menjadi sebuah kesaksian. Misal contoh, kita misalnya diisi bini, hari-hari pian menyebut-nyebut lawan bini pian dihadapan I love you, I love you. Seribu kali. Mau ucap lawan bini, I love you, I love you. Nyaman haliling pada popoyo punya. Seribu kali ada memang kayak itu. Lawan bini nih. Tapi perbuatan kita, perbuatan kita nih, kadang menunjukkan kata-kata Al-Bayyinah tadi. Bila bertanggungan salah sedikit menampiling, lhoan bini. Batu pulang bilainya bini ma'intan apakah, kadang mau membarik. Ada ya duitnya, tapi kadang mau membarik. Nah, akhirnya bini jangang, seorang jangang becilingan, mata menciling, apa aja. Nah, ini kan perbuatan nantinya. Maka ucapan I love you yang seribu kali sehari ini tuh popos aja kita. Kadang berlaku, luntur, luluh, lantap. Jadi ucapan ini sebenarnya kadang perlu. Kadang perlu ucapan. Yang diperlukan itu dari sebuah kesungguhan itu bukan ucapan. Jadi dari sebuah kesungguhan itu yang diperlukan adalah perbuatan. Ada pernah laki itu lawan bini menyambat Al-Bayyinah mulai dari kawin sampai baik-baik cucu. Ada pernah kalau Pak Al-Bayyinah pernah. Ada pernah kayak itu. Tapi Pak yang laki ini umum-umumah. Anda ke kamar, dihambin bini. Anda ke dapur, dihambin bini. Balu mbak ucap, sudah dibari. Anda kanuk aduh saja, langsung dibari. Yang laki memasak di rumah. Yang laki menapasakan cawat bini. Umumah luar biasa. Gawiannya jadi luar biasa. Jadi walaupun orang enggak demang kau ngaku. Tapi kenyataan dari perilakunya, gawiannya itu membuktiakan. Bahkan disebut sebuah Al-Bayyinah. Kesaksian. Kesaksian yang sebenarnya. Yang menjadi saksi yang sebenarnya itu adalah gawinya. Nah maka ada orang bertakur. Misalnya. Nyawan ini aja. Cinta kadang lawan bini. Misalnya. Nah bagi orang yang gawinya sangat nampak. Itu kadang perlu ditanya. Nah kayak si bini ini bertakur. Nah laki. Bang ya. Pian cintalah lawan ulun ya. Nah laki. Ada berpikir kayaknya. Hari-hari ditutupnya kadang cintalah. Nah kalau. Pertanyaan cintalah pian na'ulun. Itu bila kita nih. Bila kita nih. Bila si laki nih. Tak ada tahu-tahu alun bini. Membari kada. Ma'apa kada. Melayani kada. Ma'amu kada. Nah itu patut dipertanyakan. Kalau para buatan ini sudah real on the street. Kok ada perlu ditanyakan lagi? Ini pengahamannya lah. Jadi ini sebenarnya umum benar. Tapi disini yang tersirat khususnya adalah. Yang maksud Habib Utulah Hadid nih. Bukan yang secara umum. Walaupun kawal dipakai untuk umum juga. Cuma maksud sidin adalah. Kada benar. Lata sebutu da'awi. Bil-akwal. Kada benar pengakuan seseorang takut dengan Allah. Maharap dengan surga Allah. Hatta tohumabizbatihal bayinatu minal-apal. Sehingga dia menyatakan dengan perbuatannya. Bahwa dia sebenar-benar ta'at dengan Allah. Zahir dan batin. Nah ini. Jadi kata'atan seseorang zahir dan batin. Itu kesaksian atau penjelasan yang kongkrit. Bahwainya bujur-bujur takutan lawan Allah. Maksud takutan ini takutan dengan siksanya. Dan maharap lawan surga. Kaduh segini kita bako-koko. Aku ini anak benar masuk surga. Aku ini takutan masuk neraka. Kaduh segini dia. Dia menjajak kita. Lalu penjelasan bahwa kita takutan lawan neraka. Penjelasan bahwa kita bujur-bujur maharap lawan surga. Itu bukan ucapan kita. Tapi gawian kita. Nah apa gawian kita? Kata'atan kepada Allah. Kata'atan zahir dan batin. Jadi orang itu ta'at lawan Allah ta'ala nih. Secara zahir dan secara batin. Ini kadang bertinggalan nih. Zahir dan batin. Nah ini menunjukkan bahwa ini benar-benar takut dengan siksa Allah. Dan benar-benar maharap lawan rahmat Allah. Itu surga. Kalau kita sekadar bau ucap aja. Itu kadang kuat pengakuan. Dan bisa itu disebut pengakuan palsu. Nah maka disini dipadahalkan bahwa. Kata'atan kita lawan Allah secara zahir dan secara batin. Itulah penjelasan yang paling nyata. Bahwa kita takut dengan siksanya. Bahwa kita maharap lawan rahmatnya. Maka kata'atan zahir ini. Dan kata'atan batin ini. Dihajatakan ilmu. Dihajatakan ilmu. Lalu ilmu tentang kata'atan zahir dan kata'atan batin. Jadi disebut fardu'ain darahnya. Lalu kita ini misalnya handak. Ta'at. Da'at zahir dan muka batin. Ilmunya kadada, kadada sah. Kadada bisa. Kadada bahan. Jadi kita anak memuka bingkil. Kadada peralatan, kadada kawak. Sama dengan kaya kita anak ta'atan Allah secara. Maha jatakan ilmu. Ta'at zahir. Hajatnya ilmu juga. Yang batin. Ada ilmunya juga. Lalu kita misalnya anak masuk surga. Menuntut ilmu. Kadada ma'u yang berdo'ain. Nah ini aranya ma'aya. Handak masuk surga. Takutan lawan neraka. Menuntut ilmu. Kadada ma'u. Seperti 20. Kadada ma'u belajar. Pekih. Kadada ma'u. Tasab. Kadada ma'u. Makanya kadada kawak. Mendiriakan. Hatat wakuman. Nah mendiriakan dia kita. Maka kita kadada kawak. Mendiriakan. Penjelasan secara konkret. Tuhan. Tuhan. Jadi Allah Ta'ala nyawa handak surga kah? Handak anukah? Takutan lawan siksa kah? Inggihan Tuhan naik. Tapi kadada gawinya. Gawinya yang paling pemulaan. Bagi orang yang sebenar-benar mengakui. Menghandaki handak surga. Takutan lawan siksa. Itu gawinya yang paling pemulaan. Menuntut ilmu. Lalu innya setelah ilmu ada. Lalu kawak bak amal. Kenapa amalnya? Ada dua. Ada amal zuhir. Hasil dari ilmu perduki payah tadi nih. Ada amal batin. Gawinya. Nah. Ini disebut. Lisa nul hal. Jadi kita tuh disuruh. Lisa nul hal. Bagawi. Ya kita bak amal. Nah maka timbul sebuah prinsip. Cinta itu adalah perbuatan. Kesungguhan itu adalah perbuatan. Bukan ucapan. Terima kasih.